Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, Seth Iqbal menantang Menteri-Menteri Kabinet Jokowi Dodo atau Jokowi untuk debat terbuka mengenai Omnibus Law UU Cipta Kerja. Menurut Seth, debat tersebut bertujuan untuk mengetahui sekaligus membandingkan pandangan buruh dengan pemerintah terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya di klaster ketenaga kerjaan. Kita debat publik sebelum Pak Presiden tanda tangan UU Cipta Kerja. Menteri-menterinya kita debat publik. Kalau perlu enggak ada batas waktu, atau dua jam full, kata Seth dalam konferensi pers virtualnya pada Sabtu, 24 Oktober 2020 Seth meminta agar debat terbuka Omnibus Law dilakukan dua arah. Artinya, baik dari pihak buruh dan pemerintah masing-masing punya kesempatan menyampaikan pandangannya. Enggak boleh searah, ujar dia. Seth menjelaskan alasan pihaknya meminta debat dilakukan dua arah karena selama ini serikat buruh sudah empat kali diundang dalam diskusi soal klaster ketenaga kerjaan UU Cipta Kerja. Namun demikian, dalam pelaksanaannya yang diinisiasi oleh Menko Poluka Mahfud MD, diskusi selalu berjalan satu arah. Seth menceritakan beberapa pertemuan terkait pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja. Pada pertemuan ketiga, kata Seth, pihak pemerintah yang hadir lebih lengkap ada mensersne Pak Pratikno, kepala KSP Pak Modoko, ada juga Pak Air Langga. Sementara saat pertemuan keempat ada juga Bu Ida Fauziah memaparkan, ujar Seth. Tapi lagi-lagi pembahasan berjalan searah. Bagi kami yang penting bukan pertemuannya saja, pertemuan itu penting bagi kita buat dialog. Tapi output daripada pertemuan itu yang kita minta. Kalau hasilnya seperti ini, tentu kami menolak. Beberapa poin yang ditolak buruh dalam UU Cipta Kerja itu totalnya mencapai 10 poin, antara lain tentang upah minimum, pesangon, outsourcing, pekerja kontrak, dan sebagainya. Sebagai upaya penolakan, pihaknya mendesak pemerintah melakukan executive review melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, PERPU. Selain itu, pihaknya juga mendesak kepada DPRI untuk melakukan legislative review. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 20, 21, dan 22A. Kami minta DPR, mengeluarkan legislative review. UUD 1945 Pasal 20, 21, 22A memperbolahkan sebagai dasar landasan hukum bagi DPR untuk bisa melakukan legislative review, ujarnya. Kalau UU ditolak secara meluas, kita minta DPR untuk mencabut UU tersebut. Dalam hal ini Omnibus Law UU Cipta Kerja. Lebih lanjut, Seth Iqbal mengatakan KSPI akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran jika Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi tetap menandatangani Omnibus Law UU Cipta Kerja. Namun demikian, dia menegaskan aksi buruh besar-besaran tersebut tidak akan berlangsung anarkis. Pasalnya, kata dia, pihaknya menganut paham non-violence atau wanti kekerasan. Dengan demikian, bagi buruh tidak ada keinginan ingin rusuh atau merusak fasilitas umum. Seth memperingatkan kepada Presiden Jokowi, jika orang nomor satu itu mendatangani UU Cipta Kerja pada 28 Oktober 2020 atau sebelumnya, maka buruh akan melakukan aksi tuun ke jalan secara besar-besaran direncanakan kalau 28 Oktober Presiden Jokowi Dodo menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja, maka pada tanggal 1 November bisa dipastikan buruh dari KSPI akan menyerukan aksi nasional di seluruh Indonesia, kata Seth menurut Seth Iqbal, aksi buruh besar-besaran akan dilakukan setidaknya pada 20 provinsi dan lebih dari 200 kota. Terima kasih sudah menonton!